Hai guys, jadi kembali lagi dengan gue Ingrid Jadi di vlog sebelumnya itu Saya menceritakan bagaimana Saya ke Ratenburu-Ratenburu Ataupun Onseng di Jepangnya Jadi paginya itu saya masih sempat Ke Onseng Jepang dan untuk siangnya itu Saya skip buat lunchnya Karena gue kebanyakan makan puding Mungkin kalau sayang kalian lihat di vlog gue Sebelumnya kalian pasti tau Nah, untuk saat ini akhirnya gue Mengutuskan Untuk ke Starbucks, nah Starbucks ini Berada di Beppu Station Jadi depan dari Beppu Station Dan bisa dikatakan gue sangat rekomendasi Karena ada in-door dan juga outdoor juga Plus Pemandangannya bisa dikatakan Bagus juga, ini ada banyak Bunga-bunga Mereka juga melayani Namanya drive-thru, jadi kalau sayang kalian Mau kesini bawa mobil, bisa Isi banget By the way, kali ini habis dari Starbucks Akhirnya gue gak bermalam lagi Di Oita dan gue memutuskan untuk kembali ke Hakata Karena temen gue dari Indonesia Dia datang ke Jepang Karena ada Pekerjaan di Jepang Jadi Gue mau bikin meetup sama dia Dan kita janjian untuk di Hakata Station Jadi dari sini gue tuh harus berangkat lagi untuk naik kereta Tokyo atau kereta cepat Menuju ke Hakata Station Jadi dari Beppu sampai ke Hakata itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam lebih ya Jadi karena gue gak Gue harusnya itu beli tiket Di daerah kita Kisyo Tetapi karena gue mau menuju ke Hakata Jadi tiket gue itu ada plus-plusnya Dan ini adalah kereta yang akan gue naik yaitu kereta Tokyo Jadi levelnya itu masih kecepatannya di atas level normal dari kata biasa dari Jepang Tapi di bawah sih kansan Nah untuk jaraknya itu dia bisa dikatakan plus ya Jadi kalau ke rumah gue, ke apartemen gue cuma mau tukang lebih 90 menit Tapi karena gue menuju ke Hakata jadi 2 jam 10 menit Dan untuk harganya itu gue gak ngambil si TSEQ atau reservasi sit Gue cuma ngambil yang free Dan untuk harganya itu dari Beppu sampai ke Hakata itu gue bayar kurang lebih 4.500 yen Atau sekitar hampir 600 ribu untuk kurs hari ini Dan gue dapet space yang lumayan bagus juga Mendapatkan seat yang lumayan juga karena gue ngambil di dekat window Dan bisa dikatakan sangat-sangat luas Gila Gue tuh harusnya hari ini masih stay di Oita Tapi temen gue dari Indonesia dateng kesini mengunjungi Ada sedikit itu sih dia Ada apa sih Jadi ada work dia disini Jadi gue balik Gue balik ke Hakata Jadi yaudah gue check out di hotel gue hari ini Yang harusnya gue masih nginep dan pulang besok check out Dan gue akan ketemu sama Dia lagi sibuk kerja Oh my god 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 Masih banget gue. Oh, loh. Ih jangan rekod dong. Tunggu, lu, ih. Terus kagas. Pergi ke jat, gue. Kita mau sementara negara, atau mau ke? Gue berhabis menemis. Selamat. Berhabis dari menemis salvat. Gue terus kesini. Dimanah selamat? Di Witte lah. Cang-cangannya. Agar. Soda! We're good Wait, meet me Hi, Grammy, finally, meet up again Yelven Co Hotel baru Namanya Jadi ini pas di Canal City, depan Mall Canal City Ini kayak dining bar nya Terus check in nya harus self check in Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi kita udah nyampe di hotel tempat kita akan nginep malem ini Jadi hotel nya itu berada di daerah Canal City Berada di pusat kotanya, daerah Hakata Tetap di Provinsi Fukuoka Dan kita berada di lantai 8 Jadi hotel ini bisa dikatakan hotel bisnis Jadi memang kamarnya itu seperti ini Jadi cuma punya tempat tidur Tapi ada kayak pajamas Ada wifi juga Terus kalau kita buka itu ada hotel Eh bukan hotel sih, mall Jadi itu adalah Mall Canal City Jadi ada Uniqlo, Global Work, Zara dan lain-lain Terus disini bisa dikatakan namanya juga hotel bisnis ya Pasti gak terlalu large banget Tapi fix lah Bisa fit buat 2 orang Dan bersih banget juga Biasa ya hotel Jepang pasti bersih Ada tempat buat ofuro Buat mandi Shower room nya Dia toiletnya free Toiletnya bersih Plus pemandangan Dekat dengan tempat makanan juga Restoran, mall Juga disiapin handuk Pokoknya bisa dikatakan Sangat-sangat-sangat-sangat Baiklah Cukup Jadi kali ini gue akan bermalam di tempatnya kak Di hotel sini Jadi hotel gue yang berada di Oita itu udah ku cancel Tapi gak bisa di Pembayarnya gak bisa dibalik lagi Tapi yaudahlah Jadi malam ini gue akan bareng sama senpai gue Sama senior gue Yaitu kak Siska By the way gue suka banget Karena memang di Memang dikatakan tempatnya juga ya Deket ya strategis Sebelah di pusat kota Jadi mau kemana-mana itu Bisa dikatakan Binary atau practice Kita bisa ke Ke subway Kita bisa Naik bus Kita bisa naik train Banyak Dan kali ini Jadi habis kita letakin barang Kita langsung masuk ke kanal TV Jadi ini adalah kanal TV Jadi hotel yang Hotel yang gue nginepin Sampingnya adalah Mall ini By the way Untuk kita mau ke subway harus turun tangga Ada juga sih lift Tapi Senpai gue dan gue lebih Mau memutuskan buat turun tangga Juga ini adalah malam Makan malam kita Jadi kita makan malam di restoran Korea Jadi Bisa dikatakan Enak banget ya Jadi ada kimchi Ada makanan-makanan Jepang ada ramen Dan ramen Korea pastinya Ada bulgogi Terus ada Min chicken Ini Agak Spice Terus kali menenggak ya Terus kemana dong Minum pelan-pelan aja Minum pelan-pelan aja Oh Tapi terus lah sih Kalo kamu wawah Gua kan bikinnya gue Jangan diteguk Langsung di klik Lagi Terus Give my name Oh iya Besok kerja soalnya Adesok Ya Happy birthday Anyway Happy birthday ya Hai Lagi Ya Ya Hii Hii selamat menikmati guys jadi kali ini gue udah di next day nya jadi gue lagi breakfast di Starbucks juga sama Kak Siska ini lagi berada di Hakata Station jadi di Hakata Station di lantai 2 nya itu adalah Starbucks juga jadi ya ketika habis dari Starbucks gue memutuskan buat jalan ya mengitari daerah di daerah Tenjin juga ya tempat spot-spot yang bagus dan gue nemu lah yang namanya Uminokamichi jadi ini adalah kali ketiganya tapi ini di season spring season sakura jadi berbeda by the way untuk tiket masuknya itu adalah kurang lebih berapa ya pokoknya 500 ya 500 untuk masuk plus kalau kita mau sewa alat transportasinya kita juga harus nambah 500 yen untuk 3 jam by the way ini adalah sakura jadi gue beruntung banget karena gue masih dapet season cherry blossom nya terus jadi tempat ini bisa dikatakan sangat besar mereka memiliki wahana spot-spot berbuat air buat bermain air terus ada tempat ada hotel juga disini terus ada ya ada event-event juga ya kalau saat ini karena masih spring ya jadi pasti cherry blossom tapi kalau udah masuk summer mereka mempunyai kayak water spot water sport gitu ya terus ada hotel-hotelnya juga terus kalau misalnya kita apa ya muter-muter juga mau jalan kaki gitu itu cuma sekedar refreshing tanpa menggunakan yang namanya sepeda ataupun alat transportasi lainnya bisa dan kita bisa menikmatinya karena pemandangannya itu bagus banget ada tulip terus ada kayak air terjun air mancur ada bunga-bunga jadi kita membawa tent juga membawa apa ya tenda itu juga oke karena ada tempat-tempat tertentu yang kita bisa menggunakannya by the way karena musim jadi ini season buat tulips jadi kalian lihat itu udah berwarna-warni dan sini bagus banget tempat-tempat buat spot-spot bagus buat foto nah ini free ya jadi maksudnya park ini kalau kita mau masuk kita memang harus bayar tapi kalau masuk ke park-park park selanjutnya itu pasti akan free yang penting cuma buat entrance aja kita harus bayar nah ini berada di Umino Nakamichi tempatnya jadi kalau dari Hakata tadi kita harus menuju ke Kasi Kasi Station nah dari Kasi situ ada kereta yang bisa direct langsung kurang lebih 10-15 menit menuju Umino Nakamichi emm gue kasih masukannya kalau saya ingin kalian kesini kalian itu harus bawa makanan ya entah cemilan ataupun makanan emm ya emm buat bento karena disini tuh gak punya namanya emm restaurant ataupun emm kayak kombini-kombini jadi lebih praktisnya kalau saya ingin kalian bawa makanan buat makan disini by the way kalau untuk drinknya mereka punya memiliki vending machine disini jadi mereka punya ice cream juga tapi kalau untuk makanan berat ataupun snack-snack itu emm mending kita bawa dari luar dan untuk emm bawa dari luar tuh oke nah ini gue masuk ke dalam emm tempat yang menuju ke oceannya jadi tadi gue udah emm walking udah menyitari yang emm di parknya di tamannya dan air mancurnya dan ini emm bisa kita menuju ke emm oceania dan oh ya kalau kalian mau menggunakan emm transportasi yang tadi itu kalian harus bayar kurang lebih seribu yen atau sekitar seratus ribu seratus sepuluh ribu ya untuk emm sejam aja dan ini adalah oceania dan biasanya sini ada juga bisa emm buat ada wedding hall dan itu yang putih-putih itu itu adalah emm camp-camp ada tempat juga buat hotel ya disitu nah disini juga disuguin sama pohon jemara pohon-pohon pokoknya emm sangat recommended lah buat kalian jadi kalau saya mau ke Fukuoka kalian bisa mengunjungi Umi no Nakamichi emm jadi gue udah selesai dari Umi no Nakamichi dan sekarang lagi mau ditulis terus gimana hari ini ya? yang buat Umi no Nakamichi dan semoga kalian bisa menikmati oke terima kasih 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 terima kasih